Seorang guru sekolah dasar di Kota Bogor, Jawa Barat ditangkap saat reskrim Polresta Bogor, Kota karena melakukan pencabulan terhadap delapan orang muridnya. Jadi pencabulan ini dilakukan saat jam pelajaran berlangsung dan sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu. Seorang guru sekaligus wali kelas di sebuah sekolah dasar negeri di Kota Bogor, Jawa Barat ditangkap saat reskrim Polresta Bogor, Kota karena melakukan tindak asusila terhadap delapan orang muridnya. Penangkapan dilakukan karena orang tua salah seorang korban melapor. Setelah diselidiki, ada delapan siswi yang menjadi korban dan guru yang berstatus ASN itu dijadikan tersangka. Perbuatan yang tidak terpuji itu dilakukan tersangka dari bulan Desember 2022 hingga Mei 2023. Sang guru melakukan tindak asusila terhadap muridnya bahkan saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Dia melakukan perbuatan asusila cabul dengan modus bahwa dia ini melakukan koreksi terhadap aktivitas si anak. Korban ini disuruh maju, kemudian ada suatu peragaan dan ketika dia dalam hal mengkoreksi itulah dia dengan sengaja untuk melakukan entah menyentuh ataupun melakukan perbuatan yang tidak berboleh. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 15 tahun.